Musik Kapalsek Bekasi Kota bersama 3 pilar melakukan penertiban pendagang liar yang menyalahgunakan aturan di sepanjang perunah 1 Jalan Komodo Raya Bekasi Barat, Kota Bekasi. Kegiatan penertiban ini dihadiri oleh 3 pilar Kecamatan Bekasi Barat. Dari pihak kepolisian yaitu Kapalsek Bekasi Barat yang diwakili oleh Kapalsek Bekasi Kota, Kompol Armaini beserta personil, Koramil Keranji yang diwakili oleh Wakil Komandan Koramil Kapten Tommy beserta personil, Lura Keranji, Lura Kayu Ringin, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Kasatpol PP Kota Bekasi, Marudin mengatakan penggusuran itu dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi penumpangan sampah di saluran air. Bersangkutan berdiri di atas saluran air, berdiri di bahu jalan ataupun daerah milik jalan yang pastinya sesuai dengan aturan dan ketentuan melanggar peraturan wali kota dan peraturan daerah di mana mereka memakai tempat yang tidak seharusnya. Maka dengan ini kurang lebih ada 25 pedagang kaki 5 yang kita tertipkan baik yang di atas ataupun yang menjorok ke bahu jalan kita tertipkan untuk bisa dipotong. Dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tadi dibuka dengan apel persiapan pukul 9 dan Alhamdulillah ini pukul 11 tinggal pengangkutan puing-puing ataupun sampah yang memang merupakan hasil dari penertiban ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata.